Bayi berusia 1 tahun di desa Gempol Sari Kecamatan Patok BUC Kabupaten Subang, memiliki keunikan tersendiri di telinganya, bayi bernama Hanum Hanania menjadi pusat perhatian warga sejak lahir. Pasalnya bayi berumur 1 tahun tersebut memiliki daun telinga yang bentuknya sekilas menyerupai lafadz Allah. Berdasarkan keterangan sang ayah, Asep Saiful Falah, sempat bermimpi aneh di saat usia kandungan istrinya berumur 5 bulan, Asep menuturkan, ia melihat keanehan saat istrinya sedang. Mengandung berusia 3 bulan, karena, setiap hari selalu bermimpi yang aneh dan mimpinya sama secara berkelanjutan, saat itu awalnya bermimpi melihat gunung yang meletus secara bertahap, ujar Asep Saiful Falah. Sabtu, 23 Juli 2023, pria berusia 50 tahun ini menambahkan, di dalam mimpi tersebut diawali dengan kemunculan awan yang berkabut, setelah itu besok malamnya kembali bermimpi ada gunung meletus kembali dan diatasnya terlihat ada pelangi yang indah. Dari melihat keanehan itu dalam mimpinya saat tidur, ia meminta kepada sang pencipta alam semesta ini diberikan keajaiban, ternyata mimpi yang ketiga kalinya saya sempat mengatakan, ya Allah berilah keajaiban di dunia ini. Dan muncullah banyak tulisan Arab yang tidak bisa saya ketahui, katanya, pria yang sehari-hari bekerja sebagai jurnalis di salah satu stasiun televisi swasta ini masih penasaran dalam mimpinya itu, namun, kemudian istrinya melahirkan Hanum Hanania di rumah sakit Centra Medica. Karawang, melihat anak saya itu pada hari keduanya ternyata ada keunikan di telinga yang mirip Lafadz Allah, ucapnya, tapi setelah melihat anaknya itu, ia penasaran dan sempat bertanya dengan hati nuraninya, karena, mengingat dengan mimpinya saat tidur selalu sama dan melihat huruf Arab yang tidak bisa diartikan, apakah ini berkaitan dengan kelahiran anaknya. Saya ingat dengan mimpi itu. Kemudian kembali lagi dan melihatnya secara teliti ternyata melihat di daun telinga benar ada tulisan huruf Arab ber Lafadz Allah. Terang dia, dengan lahir anak ketiga, pasangan Asep Sa'apul Falah dan Elis Fitriani, ini sengaja memberikan nama anaknya Hanum Hanania yang artinya kesayangan Allah yang maha baik, karena hal itu sangat bermakna bagi keluarganya. Terlebih, anak kesayangan mereka ini sudah dinantikan 15 tahun lamanya. Berawal dari usia kandungan istri saya itu baru sekitar 3 atau 5 bulan. Pada saat itu saya bermimpi. Ada melihat selanjutnya itu banyak awan. Nah, setelah banyak awan itu, kok mimpinya itu berulang? Berulang. Nah, besoknya malam lagi, saya bermimpi ada gunung meletus. Dua, dua-duanya itu gunung meletus. Nah, kok berulang lagi, gitu. Berulang lagi, mimpinya itu ada banyak lapan-lapan Al-Quran lah, seperti bahasa Arab gitu, di langit-langit. Ya, saya mah seperti biasa aja. Karena mimpi itu sebuah kebang tidur lah. Nah, pada usia kandungan seperti itu. Nah, setelah lahir di Sentra Medica Karawa dengan cara sesar, karena berat badannya besar, kata dokter itu. Sekitar 3 kilo lebih, 3 kilo setengah. Makanya harus disesar. Nah, setelah itu, saya tahunya itu pas lahiran, terus kita adanin. Kok seperti sebuah lapan Allah gitu. Tapi, ah, biarin aja kita acuhkan gitu. Memang kebiasaannya, kalau anak-anak makanya saya biasa aja. Nah, setelah bertambah usia 2 bulan, 3 bulan, kok semakin, semakin apa, semakin kelihatan jelas gitu. Beberapa tetangga juga bilang itu, ah, saya cuik aja gitu. Nah, kemarin, pas usia 1 tahun setengah, ada tetangga bilang gitu, Kang, katanya, telinganya miripin. Ya, bagaimana lagi, kata saya kan. Nah, mungkin dari situlah, teman saya, karena kan sering main ke rumah, sesama jurnalis, diberitain. Ya, kalau saya mau munggu saja, kan gitu. Tetapi, kalau bagi saya sih, sebagai karunian. Makanya, kemarin pas lahiran itu, cari nama yang bagus, namanya anak saya itu, Harmu Mahananian. Jadi, kalau saya baca di Google itu, apa, seorang anak kesayangan Allah. Kalau nggak salah, mungkin saya salah. Secara utuhnya sih, mungkin kesan. Ya, intinya kebaikan lah buat semua. Ya, mudah-mudahan anaknya, anak saya itu menjadi orang yang soleh, orang yang baik, berbagi kepada ibu bapak, terus juga kebara negara. Ya, kita sih mendoakan, kita seperti itu, Kang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!